Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Cepi Paridi Hikmat. Kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini, Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum selama 20 menit ke depan. Duga adanya pengurusakan gembok pagar oleh orang yang tidak dikenal, maka pihak kuasa hukum indah merasa ini merupakan tindakan pengurusakan, maka insiden ini dilaporkan kepada pihak kepolisian Kota Bogor untuk mengusut secara tuntas terhadap insiden tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022. Kuasa hukum indah yang memiliki utang-piutang kepada salah satu bank di Geraha Niaga, Jakarta Selatan, pihaknya menyayangkan dengan adanya dugaan pengurusakan gembok pagar rumah kliennya. Maka pihaknya menggelar jumpa pers dengan para awak media di kantor kecamatan Tanah Sareal dan atas kejadian tersebut pihaknya melaporkan kasus ini kepada Polsek Tanah Sareal Kota Bogor dengan nomor perkara 40-PDT.G-2022-PN.Bogor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indah Sapri berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 22 Februari tahun 2022. Tanggal 25 April kemarin terjadi upaya proses hukum, proses di luar hukum yaitu pencoba untuk pengosongan eksekusi tanpa proses pengadilan yang disaksikan oleh Pak Lura dan Kaposek RTRW. Hal itu tidak diberitahukan kepada kami sebagai kuasa hukum. Kami sudah memperingatkan bahwa itu adalah proses pengadilan, tolong dihargai dan hormati apabila ini institusi kewenangannya adalah kewenangan dari pengadilan negeri. Atas dasar apa mereka untuk melakukan pengosongan. Karena objek dalam perkara ini sedang sertifikan dalam proses pemblokiran di BPN. Arti proses pemblokiran ini, sertifikan ini dalam proses pengadilan, tolong dihormati. Itu aja sih, kita sih pengen ya kan. Dengan undangan media hari ini kami ingin coba untuk mencegah terjadi perbuatan yang seunang-unang lagi. Pembiaran tindak pidana yang seperti kemarin terjadi, yang kami laporkan. Akhirnya kami laporkan itu bisa dicegah dengan adanya teman-teman media di sini kan. Baik, dengan adanya info yang barusan hari yang kita sampai, tentunya sebagai bahan buat kami. Yang kami juga bisa sampaikan ke rekan-rekan media, di sini dan lainnya. Tentunya dalam hal ini, kita sebagai warga masyarakat, apalagi kami sebagai pemerhati di kota Bogor, tentunya sangat mendukung. Dengan adanya tindakan seperti itu di luar hukum, Pak ya. Ya kan, jangan berpilih diri. Kan begitu. Semua kita serahkan kepada pendegak hukum, apalagi sudah ada di proses pengadilan. Nah, kita ikuti langkah berikutnya kan. Tidak ada kekerasan atau hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, dengan adanya hal tersebut, bagaimana tindakan Bapak sebagai kuasa hukum? Kami tetap apabila tindakan itu dibiarkan, kami akan mengupayakan proses lebih lanjut. Mungkin bisa dilaporkan ke inspektorat atau ke komponas apabila ada pembiaran. Dugaan terjadinya insiden pengurusakan gembok pagar milik keluarga Ibu Indah Satri yang beralamat di Jalan Kebon Pedas 1 RT 001 RW 008 nomor 53 Kelurahan Kebon Pedas Kecamatan Tanah Sarayal Kota Bogor pada tanggal 25 April tahun 2022 oleh tiga orang yang tidak dikenal. Kuasa hukum penggugat bermaksud memberitahukan bahwa kondisi saat ini terhadap tanah dan bangunan yang diduga dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan objek perkara dalam persidangan peradilan negeri Bogor dengan nomor perkara 40-PDT.G-2022-PN.Bogor tanggal terdaftar 4 Maret tahun 2022 dan objek perkara tersebut telah dilakukan pemblokilan sertifikat secara sistem oleh kantor pertanahan Kota Bogor pada tanggal 3 Februari tahun 2022. Dengan kejadian insiden dugaan pengurusakan gembok pagar pada objek perkara 40-PDT.G-2022-PN.Bogor telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sektor tanah sarayal Kota Bogor Setiap orang tidak dibenarkan melakukan upaya di luar hukum secara sepihak di atas objek perkara yang sedang dalam prosedur persidangan pengadilan yang nyata-nyata berpotensi mencederai proses hukum Penegasan upaya hukum untuk melakukan eksekusi merupakan kewenangan pengadilan negeri dengan didasari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah tandas Afrianto Sarjana Hukum Sedangkan kita tidak mau membicarakan secara terbuka disini kita menghormati proses peradilan Nah terlepas dari itu karena proses persidangan berlangsung tanggal 25 April kemarin itu ada insiden percobaan perbuatan di luar hukum yang dilakukan oleh yang kami duga oleh pihak terbuka ini bukan dasarnya apa berdasarkan atas nama siapa dia bertindak tindakan yang dilakukan yaitu pengurusakan pengurusakan itu telah terjadi berupa gembok, maka hal ini semestinya tidak perlu terjadi karena penguasa wilayah seperti Keluran Kecamatan, RPRW, Bapinsa dan jajarannya itu kan sudah mengetahui ini objek perkaraan dalam pengadilan kita menghormati persidangan pengadilan apapun upayanya adalah kewenangan pengadilan untuk eksekusi pun pengadilan kan seperti itu nah dengan terjadi terjadinya seperti itu akhirnya kita langsung melakukan pelaporan di dana perusahaan di atas objek pengadilan nomor pasir tersebut nah terkait dengan kejadian insiden tersebut itu pada saat kejadian dilihat secara langsung oleh pelurahan Pak Lurah, Bu Medes ada kampul Zekadir kami sudah menyampaikan Pak jangan dilakukan pembiaran orang melakukan pengurusakan disaksikan saya sangat menyayangkan seharusnya kan pencegahan itu harus dilakukan oleh penguasa wilayah karena perbuatan pengurusakan itu adalah bisa menimbulkan suatu kerusuhan bisa menimbulkan alhamdulillahnya kami bisa mengkondusifkan keadaan ada pun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pihak kuasa hukum pengugat selanjutnya akan tetap memantau terhadap objektifitas ini apabila ada upaya di luar hukum kami akan tindak lanjuti secara tegas dan sekarang kami sifatnya hanya untuk mengklarifikasi terkait dengan terjadinya insiden 25 April tersebut sebagai bahan perhatian para pejabat wilayah setempat dan marilah kita selalu menghormati proses hukum yang sedang berjalan yang harus kita hormati tambahnya Yusuf Ermawan Siliwangi TV 1922 melaporkan dari Tangasa Real Kota Bogor Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini saya Cepi Faridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa Siliwangi Jiwa Raga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!